Halo, mari kita mengenal Lambang Garuda Pancasila Masing-masing sayap berjumlah 17 helai yang menandakan tanggal proklamasi Pada bagian ekor terdapat 8 helai yang menandakan bulan proklamasi Pada bagian leher terdapat 45 helai yang menandakan tahun proklamasi Di dalam perisai terdapat 5 gambar yang melambangkan 5 silah Gambar bintang merupakan lambang silah pertama yaitu ketuhanan yang maha esah Gambar rantai emas melambangkan silah kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan berada Gambar pohon merimu melambangkan silah ketiga yaitu persatuan Indonesia Kepala banteng yang melambangkan silah keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan Padi dan kapas melambangkan silah kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pada bawah kaki burung, mencekram pita bertuliskan Bineka Tunggal Ika Dilengkapi pengait pada bagian belakang untuk dipasang di dinding Bagi kalian yang ingin mempunyai lambang Garuda, tersedia di toko jadi atau bisa kunjungi toko online kami di website Tokopedia dan Shopee Bagi kalian yang ingin mempunyai